Untuk template ini, nanti Bapak dan Ibu bisa mengunduhnya melalui link yang saya akan sematkan di deskripsi video ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Disinkan saya pada kesempatan kali ini berbagi terkait bagaimana caranya kita mengisi RTL, Rencana Tindak Lanjut pada Pengelolaan Kinerja Guru pada tahun 2024. Saya akan mencoba berbagi terkait cara paling mudah untuk mengisi RTL. Nah, seperti apa caranya? Langsung saja Bapak dan Ibu simak video berikut sampai tuntas. Baik, pertama-tama silakan Bapak dan Ibu login terlebih dahulu ke akun platform mereka mengajarnya dengan menggunakan belajar ID-nya masing-masing. Setelah itu, kita pilih di menu pengembangan diri yaitu menu pengelolaan kinerja. Maka akan tampil tampilan seperti ini. Silakan kita klik di sebelah kiri yaitu Guru. Kita pilih sebagai pegawai. Nah, disini sudah menunjukkan indikator 50% karena saya sudah melakukan observasi kelas. Kemudian kita klik cek langkah observasi. Baik, Bapak dan Ibu disini kita sudah centang ya pada pilihan isi dokumen persiapan dan menunggu atasan melakukan observasi karena dua hal ini sudah kita lalui. Nah, untuk mengisi rencana tindak lanjutnya, kita akan masuk ke menu isi dokumen tindak lanjut. Silakan, Bapak dan Ibu semuanya klik menu lanjutkan. Nah, disini sudah muncul indikator berwarna hijau. Hal ini menandakan saya sudah mendapatkan penilaian dari atasan saya. Kemudian langsung saja kita pilih menu lanjut. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Bapak dan Ibu diminta untuk mengisi formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas dengan menjawab delapan pertanyaan yang bisa Bapak Ibu lihat dengan cara slide sampai di bawah. Nah, sampai disini ada delapan pertanyaan yang harus kita isi. Kemudian, untuk mempermudah Bapak dan Ibu dalam mengisinya, disini saya sudah menyediakan template yang sesuai dengan RHK Aktifitas Interaktif. Lengkap dengan pertanyaan yang ada di PMM, kemudian di kolom sebelah kanan, saya sudah menuliskan referensi yang mungkin bisa Bapak Ibu sesuaikan kembali dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, misalkan kita akan menjawab pertanyaan yang pertama di PMM. Apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik kinerja yang direncanakan selama observasi kelas? Nah, untuk menjawabnya, saya tinggal mengkopikan jawaban dari pertanyaan yang pertama. Saya kopi disini. Kemudian saya kembali ke PMM. Saya korsongkan dulu. Nah, saya pastikan disini. Nah, begitu pula dengan pertanyaan kedua dan selanjutnya. Kita tinggal mengkopikan apa yang sudah ada disini, di file word yang saya akan berikan. Kemudian kita kembali ke PMM. Kemudian kita menuju ke pertanyaan yang kedua. Saya hapus terlebih dahulu. Nah, begitulah selanjutnya Bapak dan Ibu sampai dengan pertanyaan yang ke-8. Selanjutnya, apabila Bapak dan Ibu sudah selesai mengisi semua jawaban dari ke-8 pertanyaan yang ada, maka kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Di paling bawah disini kita bisa lihat ada dua pilihan menu, yaitu simpan rap dan kumpul kap. Nah, apabila Bapak dan Ibu belum yakin dengan jawaban yang dituliskan atau ingin mengiditnya kembali di kemudian hari, maka Bapak dan Ibu harus memilih menu simpan rap. Namun, apabila Bapak dan Ibu sudah yakin dengan jawaban yang dituliskan tadi, maka bisa memilih menu kumpulkan. Nah, yang menjadi catatan disini, apabila Bapak dan Ibu sudah mengklik kumpulkan, berarti Bapak dan Ibu sudah tidak bisa mengidit kembali jawaban ini di kemudian hari. Nah, karena disini saya sudah yakin dengan jawaban yang saya tulis, maka saya akan mengklik tombol kumpulkan. Baiklah, Bapak dan Ibu, untuk template ini nanti Bapak dan Ibu bisa mengunduhnya melalui link yang saya akan sematkan di deskripsi video ini. Nah, demikianlah video kita kali ini terkait pengisian RTL atau Rencana Tindak Lanjut Observasi Kelas Pengelian Kinerja PMM 2024. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya ucapkan terima kasih. Saya akan sematkan di deskripsi video ini.